Hai assalamualaikum sebalik lagi di channel kuda98 nah sekarang kita lagi berada di kampung tangkil dalam desa mandalas mandalasari mandalamukti mandalamukti guys kecamatan Cikalongwetan ya kali ini saya akan review motor milik teman saya nih motor Pondarepo atau web 110 ya guys ya sebelum lanjut ke videonya saya ingatkan kembali buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe nya guys ya yuk kita langsung aja ke videonya guys kita sekarang udah bareng pemiliknya para bapak mekanik kita mekanik harapan bangsa anjay guys ke bapak takendungsek anjay bisa di Facebooknya ya ini disini yuk kita langsung aja mungkin review motor web 110 ini mungkin ini gaya Thailand Luxelle ya namun ini masih dalam proses yuk kita langsung aja dari depanan Ken bisa dibantu Ken bisa bisa yuk untuk depanan bisa dijelasin Sok maka jelasin aja depanan pakai piringan merek Goyo Oh iya terus untuk pelak pelak pakai Scarlett dan jari-jari pakai TDR alat Thailand dan kepang anjay iya kepang bisa dilihat sendiri nih untuk kaliper ini masih Orsinil ya dan untuk selang rem ini pakai variasi merek apa ini potakan merek DKT Oh iya dari DKT tak langsung ke atas aja Oh ini katanya bau nya ada dua bau-bau juga ya milik bapak takend ini kita kebelakang dulu ini 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 untuk kenal pot pakai sugi merek P&D ya ini sugi P&D ya ke dengan taming bakaran ini two-tone dan untuk leheran ini pakai mon-blumon petasan cacing ya blokan mesin ini karena ini udah dikasih kuping ini menggunakan blokan S&D ya udah dipoles ala-ala krum untuk pengkolan ini udah dicet ala tutung juga dan step belakang nih masih polesan ya korban autosol anjay kita langsung aja nih ke bagian belakang Hai itu pelak belakang menggunakan pelak jari-jari dengan ring komet kalau jari-jari ini TDR trombol masih trombol ori ya kita lanjut ke bagian bawah disini ada apa ini lah harem ya harem pakai bakaran tuton juga terus ada monial juga ya kita naik ke payang paling mencolok nih guys untuk bodinya sendiri gue di motor web 110 ini udah dicet ulang kecet kompresor berwarna ungu ya kalau kata si pemiliknya ini ungu janda guys dan kita mungkin langsung lanjut ya ke lampu utama untuk lampu utama ini LED dan juga ini udah pakai lampu kareksi guys lanjut untuk spion ini menggunakan batang bakaran tuton kiri-kiri-kanan dan gunungnya sendiri ini motif karbon untuk handgrip ini juga pakai motif karbon ya lanjut di sebelah sini ada selang atau tabung master rem variasi ini untuk variasi aja guys pemanis biar tambah manis kita lanjut ke jok untuk jok ini pakai bikerselip Thailand bermotif karbon ya guys untuk berwarna silver ya untuk joknya sendiri ini udah dipapas papas busa ini sampai habis pokoknya Oh mungkin kita lanjut untuk ke sebelah sini di sini sini dulu mungkin sini udah ada karbon pakai pe24 karena mesin mungkin udah di otak-atik ya karena ini mekanik anjay dengan velocity nya juga ini guys untuk blokannya ini masih di polis-polis autosol ala-ala rumahan ke lanjut ke tutup gear depan ini porsinya yang telah dipareasi anjay hahaha coak-coak rumahan gila sampai belakang nih guys ya yang mau kayak gini bisa hubungi pakai dunsik mungkin hahaha kita lanjut ke bawah ini ada standar satu menggunakan bakaran tuton untuk standar dua ini masih ya mungkin bakaran tuton namun ini cat cat ala-ala ini untuk santai ini ala-ala bapak-bapak mekanik kita ini dikasih warna biru anjay tapi jadi keren guys ya Oh ini ada yang lupa untuk stripping ya ini pakai stripping kreasi web web Thailand mungkin menyesuaikan dengan konsepnya sendiri ya kita lanjut ke bagian depan disini ada polmeter ya dan disini untuk bodi kasar bagian depan kreasi motif bolong-bolong ala rumahan ala takendungsek mungkin kita selanjutnya mau melihat lampu-lampunya dan juga polmeternya Ken bisa dibantu di nyalain dan ini tampilan polmeternya guys ya ini lampu ininya speedometernya dan ini lampu depannya ini kalau malam pasti canggah isilah pokok nama jelas lah ini nyali jalan ya Enggalkan keperempenan kayaknya isi dia yang cuman cantik dipotong doang anjay hahaha mungkin apalagi ya guys mungkin ke belakang lampu sen belakang juga ini pakai variasi ya di sini juga ada ada stiker-stiker nah sini ada stiker komunitas dari Sansino milik Bapak Taken ya sana sini nongkrong guys yang mau gabung bisa kontek ke Bapak Takennya langsung guys ya Nah guys mungkin udah kesebut semua ya ini modifikasi simpel ke ala Thailand look style dari Bapak Taken dungsek mungkin kalau ada yang belum sebut bisa ditanya ya atau yang mau miru seperti ini boleh juga tanya-tanya dan buat kalian yang baru gabung saya ingatin kembali jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya biar kalian enggak ketinggalan pas saya upload video-video terbaru mungkin cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton